Aurel Hermansyah minta bantuan ke Atah Halilintar untuk menawarkan tas brandet yang ingin dibelinya. Dalam tayangan Youtube Ah, Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022, Atah Halilintar berdiri di hadapan tas tas yang sedang dijejer di lantai rumah Atah Halilintar. Tas tas tersebut merupakan tas wanita yang mempunyai brand luar negeri. Atah Halilintar yang melihat tas tas berjejer tersebut langsung memujinya. Lagi ngapain sayang, kayaknya keren-keren nih, ujar Atah Halilintar sambil tersenyum. Mata Atah Halilintar terus pandangi tas tas yang ada di bawahnya. Aurel Hermansyah yang mendengar pujian Atah Halilintar langsung tersenyum. Aurel Hermansyah sempat meminta bantuan Atah Halilintar untuk menego tas tas yang ada di depannya. Sayang bantuin dong, kamu jago nego deh. Negoin dia aku gak pinter demi deh, ujar Aurel Hermansyah sambil tanya menunjuk seseorang. Atah Halilintar kemudian mengajarkan Aurel Hermansyah untuk bernegosisasi. Yaudah kamu cara negonya gini seratus juta seratus ribu seratus gitu, ujar Atah Halilintar. Atah Halilintar juga menunjuk ke arah tas tas branded yang tengah ditata di lantai rumahnya tersebut. Sambil tersenyum Atah Halilintar menganggap harga tas tersebut seratus ribu rupiah. Seratus rupiah maksudnya seratus ribu, ujar Atah Halilintar sambil tersenyum ke kamera. Atah Halilintar ungkapkan jika tas Aurel Hermansyah sudah banyak. Mau beli tas apalagi, tasnya udah banyak banget, sumpah dah, ujar Atah Halilintar sambil mendekat ke Aurel Hermansyah. Atah Halilintar sempat terheran dengan Aurel Hermansyah. Aduh sayang-sayang, ujar Atah Halilintar sambil mengusap rambutnya dan mengusap dadanya. Aurel Hermansyah harus punya tas yang ia sebut dengan tas albino yang saat itu sedang dia tunjukkan di hadapan Atah Halilintar. Yuk simak berita selanjutnya. Keberhasilan Atah Halilintar di dunia entertainment ikut menjadikan orang tercintanya jadi sorotan. Tak lain ialah Asmit bin Datuk Syamsuddin Malako Kayo dan Nurdini binti Zainuddin. Kakek nenek Atah Halilintar yang baru saja mendapatkan kado spesial dari cucu-cucunya. Siapa sangka, kejutan spesial ini merupakan kado ulang tahun untuk kakek nenek keluarga Gen Halilintar dan Aurel Hermansyah itu. Lewat unggahan fotonya, kakek nenek Atah Halilintar terlihat bahagia menerima pemberian dari sang cucu. Momen itu juga bertepatan dengan pencapaian Atah Halilintar punya 30 juta subscriber Youtube setelah 10 tahun berkarya. Happy birthday nenek dan kakek, semoga si item bisa temenin kakek nenek selalu ya. The Atah Family dan The Torik Sendokir Family, tulis Atah Halilintar lewat unggahan fotonya di Instagram. Tak ketinggalan dalam pertemuan ini Atah Halilintar juga mengajak Aurel Hermansyah dan Amena. Perjumpaan ini berlanjut kakek nenek Atah Halilintar menggendong Amena Nur Atah. Berikut liputan 6.com merangkum momen bahagia mereka melansir dari Instagram at Atah Halilintar, Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Yuk simak berita selanjutnya. Selebgram Livi Renata mendadak memeluk Atah Halilintar. Respons suami Aurel Hermansyah langsung menuaipujian. Banyak yang menyebut ibu Amena adalah sosok perempuan yang beruntung. Netizen kagum melihat respons Atah Halilintar saat Livi Renata memeluknya dalam acara Halilintar. Betapa tidak, Atah sudah menunjukkan isyarat dirinya tak mau dipeluk. Namun, Livi rupanya tak bisa membaca isyarat sehingga terus memeluk suami Aurel Hermansyah tersebut. Sikap Atah yang tak ingin dipeluk juga dinilai tak berlebihan. Ia memilih tak membalas pelukan Livi Renata dengan mengatukkan kedua tangannya. Momen itu diketahui dari video yang diposting akun TikTok at Heti Wahyuni. Awalnya tampak Atah Halilintar bersama Ferel Bramasta dan Nathah Wilona duduk bersama di meja makan. Lalu Livi Renata mendatangi meja makan Atah Halilintar, Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Kemudian Livi Renata langsung memeluk Atah Halilintar yang posisinya paling dekat dengannya. Dipeluk Livi Renata, Atah Halilintar pun tampak kaget dan bingung. Pasalnya sebelum Livi Renata memeluknya, Atah Halilintar sudah memeluk. Terima kasih telah menonton!